guys sudah berapa lama kalian di depan gadget hari ini satu jam dua jam atau lebih sampai kalian tidak dengar ibu memanggil atau sampai lupa janji dengan teman atau saking asiknya ngechat atau main game kalian lupa kerjain PR atau malah lupa tidur memang sekarang ini gadget ada di mana-mana penggunaannya juga semakin meningkat pada tahun 2018 84 persen rumah tangga di Indonesia memiliki telepon genggam dan sebagian besar kita mengakses internet dari gadget kita dan angka ini terus meningkat dengan cepat sudah zamannya guys aku juga pakai tapi survei pada tahun 2020 di Banyuwangi menunjukkan 60 persen remaja seusia kita sulit berkonsentrasi di kelas karena telepon genggam dan merasakan sakit di pergelangan tangan dan tengkuk pada saat menggunakan telepon genggam pada satu dari dua remaja telepon genggam selalu ada di pikirannya bahkan 6 dari 10 remaja merasa tidak tahan kalau tidak ada telepon genggam di dekatnya ini namanya nomofobia rasa takut kalau tidak ada telepon genggam kalian tahu hampir setengah dari pengguna internet di Indonesia pernah dibully melalui postingan di media sosial sepertiga dari yang dibully biasanya hanya diam saja dan satu dari 10 orang balas membuli artinya akan semakin banyak orang yang membuli dan dibully di media masa sebenarnya masih banyak kegiatan lain yang bisa kita lakukan kalau kita tidak sibuk dengan gadget kita berolahraga misalnya bermain dengan adik dan kakak menemukan hobi dan prestasi baru memelihara hewan kesayangan atau sekedar memperhatikan kucing mengejar kuku-kuku di lapangan Ups hehehe aku sibuk lihat hampir lagi hei ada temanku yang cantik di sana guys jadi sudah berapa lama kalian menggunakan gadget halian hari ini kalau buat aku sudah cukup untuk hari ini sudah dulu ya aku ada aktivitas lain yang lebih penting sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati